Nah ini merupakan salah satu keunikan dari blockchain Cardano ya Jadi semisal nih kalian bandingkan dengan blockchain Ethereum dan juga Binance Smart Chain Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun Ribuan orang sudah join so pastikan kamu join juga ya Oke bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai Cardano Sang Stable Coin Iya canda bro canda Nah karena banyak banget yang tanya bang gimana sih kabar Cardano 2022 nanti Apakah harga Cardano itu akan naik atau malah turun bang Nah di video ini kita akan mencoba untuk menganalisa kemungkinan yang akan terjadi pada Cardano tahun 2022 Dan nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri ya Apakah Cardano 2022 ini harganya akan naik atau enggak Dan di video ini ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan ke kalian terkait mengenai Cardano Informasi pertama adalah mengenai Debs Testnet Nah bagi kalian yang belum tahu Aplikasi Decentral yang masuk ke ekosistemnya Cardano Sekarang itu sudah mulai masuk dalam tahap Testnet Dan salah satu Debs yang paling terkenal atau fenomenal di ekosistem Cardano Yang lagi Testnet adalah bernama Sunday Swap Kalau kalian ingin tahu lebih detail mengenai Sunday Swap Kalian langsung aja ke official twitternya ya Di Sunday Swap Labs Di sini ada informasi yang di upload sekitar tanggal 6 Desember Jadi awal-awal Desember ya Nah di dalam tahap Testnet itu orang-orang sudah bisa menggunakan fasilitas dari Sunday Swap ini Cuma masih dalam Cardano Testnet Belum di Cardano yang mainnet Nah fungsinya apa dilakukan Testnet ini Jadi fungsi dari Testnet di Debs Cardano adalah Untuk melihat apakah ditemukan bug atau error ketika orang-orang menggunakan layanan Debs di blockchain Cardano Dan biasanya setelah masuk dalam tahap Testnet Itu tidak butuh waktu lama Debs tersebut akan masuk ke versi mainnet atau versi live public Informasi yang kedua adalah mengenai update dari stablecoin Cardano yang bernama Jet Jadi bagi kalian yang belum tahu Cardano itu akan melaunching stablecoinnya sendiri yang disebut Jet Nah berdasarkan informasi yang saya dapetin dari bloknya Coti Jet stablecoin dari Cardano ini semakin mendekati masa launching Dan menurut pandan saya pribadi Salah satu alasan kenapa Cardano itu belum rilis Debsnya sama sekali Itu yang mungkin karena stablecoinnya belum rilis Mungkin seperti itu Karena Jet ini posisinya sangat penting di blockchain Cardano Nah ini merupakan salah satu keunikan dari blockchain Cardano ya Jadi semisal nih kalian bandingkan dengan blockchain Ethereum dan juga Binance Smart Chain Ketika kalian melakukan pembelian Debs Pair yang digunakan adalah Pair token native-nya Contoh coin Ethereum Nah biaya transaksinya juga menggunakan coin Ethereum Begitu juga dengan BSC Kalian beli Debs itu menggunakan coin BNB Begitu juga dengan biaya transaksinya Itu juga menggunakan coin BNB Nah sedangkan di Cardano itu unik Debs itu dibeli menggunakan Cardano Sedangkan transaksinya nantinya akan menggunakan stablecoin Jadi tidak menggunakan coin Cardano Itu bisa kita temukan langsung di bloknya Coti juga Dimana disini dijelaskannya bahwa posisi stablecoin jet Itu sebagai transaction cost Atau biaya transaksi ketika membeli Debs di blockchain Cardano Dan saya rasa ketika jet stablecoin ini sudah rilis ke publik Artinya Debs-Debs Cardano itu akan mulai bermunculan Informasi yang ketiga adalah mengenai roadmap dari Cardano di tahun 2022 Ini saya kutip langsung di situs CryptoPotato.com Dan dia itu mengutip dari salah satu live ama yang diadakan oleh Charles Haskinson Founder dari Cardano Dimana si Charles ini mengatakan bahwa Cardano Foundation itu berencana akan Build a financial operating system in kuartal 2 2022 That will give Africans access to DeFi services Jadi Cardano Foundation itu berencana Akan membangun sistem operasi finansial Di kuartal kedua tahun 2022 Yang akan memberikan penduduk Afrika akses menuju layanan DeFi Jadi kalau saya terjemahkan disini Kemungkinan DeFi dari Cardano itu baru muncul di kuartal ketiga Atau kuartal keempat tahun 2022 Karena dari pernyataan Charles Haskinson Kuartal kedua tahun 2022 Itu baru dalam tahap pembangunan sistem operasi finansial Atau pembangunan DeFi-nya So, menurut kalian gimana nih? Apakah 2022 akan menjadi tahun Cardano? Kalau menurut saya pribadi Kemungkinan Debs Cardano itu akan mulai muncul Kalau nggak di kuartal ketiga Itu kuartal keempat tahun 2022 Kalau menurut kalian gimana? Tulis di komentar ya Don't forget like, comment, share, and subscribe See you Terima kasih telah menonton!